Saksi ahli hukum pertambangan Abrar Saleng mendilai kasus dugaan korupsi Tata Ndiagatimba seharusnya menggunakan Undang-Undang Minerba yang jelas mengatur soal tindak pidana pertambangan. Hal itu diungkapkan saksi ahli di depan majlis hakim saat dihadirkan dalam sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin Petang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Ndiagatimba. Sidang kali ini masih beragendaka mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Dua saksi ahli meringankan terdakwa ialah ahli hukum pertambangan Abrar Saleng dan ahli tindak pidana korupsi Mahmud Mulyadi. Menurut Abrar Saleng dalam kasus Tata Ndiagatimba seharusnya bukan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lainkan menggunakan Undang-Undang Minerba yang jelas mengatur persoalan tindak pidana pertambangan mulai dari pasal 158 hingga pasal 164. Berkaitan dengan kerugian negara berdasarkan lingkungan, Abrar menilai di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi hingga menempatkan dana reklamasi dan dana tambang. Bahkan dalam pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dalam kewajiban tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dan saya sudah menyampaikan bahwa kasus PT Timah ini yang didakwa pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor menurut saya dari ahli hukum pertambangan mestinya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu adalah Undang-Undang Minerba karena Undang-Undang Minerba sudah jelas juga mengatur tentang tindak pidana pertambangan mulai dari 158 sampai 164. Berkaitan dengan kerugian negara berdasarkan lingkungan di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha pertambangan memang ada kewajiban untuk melakukan reklamasi. Rencananya sidang lanjutan Tata Niaga Timah akan kembali digelar Kamis 21 November mendatang. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!